Intro Mama, baju papa udah rapi belum ya? Wah papa sudah keren, mama juga udah siap. Eh ada adik-adik di rumah nih, kita sapa dulu yuk. Halo adik-adik, sudah siap untuk ibadah online service? Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk online service hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong kami, supaya kami dapat mengikuti online service dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah kalian pasti penasaran kan kita mau pergi kemana? Eits, Eits, jangan dikasih tau dulu. Gimana kalau adik-adik di rumah mendebak dulu kata-kata kita mau kemana? Oh, main tebak kata ya? Yap, bener. Jadi nanti akan muncul kata-kata dan gambar di layar. Adik-adik tinggal memasukkan hurufnya di bawah gambarnya nanti. Oke, kita beri contoh dulu ya. Ada ayam untuk huruf A, kemudian kelinci untuk huruf K, dan yang terakhir ada ular untuk huruf U. Hmm, berarti hurufnya ada A, K, dan U. Kata yang dimaksud pasti aku. Mudah kan? Kalau gitu, sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Gambar ketiga. Dan yang terakhir, gambar keempat. Yang ini sedikit lebih panjang ya. Sudah berhasil semua? Ada kata apa saja tadi? Yuk kita ulang dari kata pertama yuk. Kata pertama tadi, aku. Siap? Satu, dua, tiga. Aku mau ke istana. Wah, pinter-pinter ya kak adik-adik kita. Kita memang mau ke istana. Aku memang diudang oleh raja untuk pergi ke istana. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan raja. Penasaran kan kenapa kita dipanggil raja? Yuk ikuti kita. Ayo kita pergi ke istana dan memuji Tuhan dengan sukacita. Ready to help and increasing Jesus today. Let's make some noise. Semuanya boleh bertemu tangan seperti ini. Jadi ikuti kata-kata ya. In one, two, go. Engkau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Jika ku bakui semua dosaku. Maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mempuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Tak ingin lakukan hal yang dapat. Dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar. Tukur kata firmanmu. Yang telah bepaskanku. Yesus, kau benaranku. Atau, atu pilihanku. Semuanya boleh bergerak seperti ini. Siap, siap, pindah. Go! Semuanya bilang, Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat. Dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar. Tukur kata firmanmu. Yang telah bepaskanku. Yesus, kau benaranku. Ajalah, ajalah. Pilihanku. Tukur kata firmanmu. Tukur kata firmanmu. Ganti kerangannya, oke? Tukur kata firmanmu. Tukur kata firmanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Bawa uang ini untuk membayar hutang-hutangku. Tapi aku tidak bisa memberikannya hari ini. Karena anakku yang lagi di rumah itu sedang sakit. Jadi aku harus memberikannya obat. Dan aku harus memakai uang ini. Maaf ya. Apa? Kamu gak bayar hutangmu? Gitu? Kamu gak mau bayar? Tunggu, tunggu. Kasih aku beberapa minggu lagi. Aku pasti akan membayarnya. Pasti akan membayarnya. Tidak. Tidak. Aku juga butuh uang itu. Kalau gak ada uang itu, usahaku gimana? Aku akan... Sabar-sabar, Pak. Kan ingat kejadian tadi pagi. Raja sudah mengampuni kita. Aku jadi teringat akan cerita di Alkitab. Ada seseorang yang sudah diampuni hutangnya oleh Raja. Tapi dia gak mau mengampuni temannya. Akhirnya Raja menghukum dengan memasukkan ya ke penjara. Bener juga, bener juga. Kalau begitu, maafan aku ya. Tadi aku terlalu emosian. Gini aja. Kamu gak usah pikirkan hutangmu. Hutangmu aku anggap lunas. Uang itu kamu bawa aja. Belikan obat buat anakmu. Dan nanti kalau kamu butuh apa-apa, langsung aja hubungin aku. Wah. Sungguh Richard. Sungguhan. It's okay, it's okay. Wah. Terima kasih ya. Kamu memang teman yang sangat baik. It's okay. I forgive you, I forgive you. Demikian adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan menebus dosa kita. Karena itu kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Katakan bersama dengan kakak. I forgive you. Sekali lagi. I forgive you. We love Jesus so deeply. Please put your hands up in the air. Above your head. And let's sing the song. To show how deep is our love. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything you'd love. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you. More than anything you'd love. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you. 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 Terima kasih telah menonton 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 Only after you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton 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 Yusuf 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 dibawa ke penjara Makanan Yusuf 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 Air Yusuf 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 Saudaranya Yusuf itu gak minta maaf duluan loh Tapi Yusuf yang langsung memeluk mereka Tandanya Yusuf sudah memaafkan mereka Ingat ya yang pertama segera berdamai Jangan tunda-tunda lagi Jangan berlama-lama dengan hati yang marah dan kesal Yang kedua yaitu mengasihi kembali Artinya apa? Kalau kita sudah mengampuni Kita gak ingat-ingat lagi kesalahannya Kayak yang tadi misalnya adiknya udah pinjem mainannya Udah rusakin terus udah minta maaf Terus adiknya mau pinjem lagi mainannya Kita gak, kalau kita sudah bilang It's okay, I forgive you Kita gak bilang gini lagi Oh mau pinjem mainan ya? Awas ya, gak boleh dirusakin lagi Atau kita bilang gini Gak boleh kapan hari adik pinjem mainannya dirusakin Ah, kalau kita bilang kita sudah mengampuni Kita bersikap ramah kembali Bersikap baik kembali dan mengasihi kembali Kita gak ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama adik kita itu Atau bahkan mungkin orang dewasa Papa mama juga bisa loh buat salah Mungkin kita gak salah yang salah adik Tapi papa mama gak tau kita deh yang dimarain Waktu itu kita juga lakukan hal yang sama ya Yaitu mengampuni dan mengasihi kembali Oke, firman Tuhan bilang begini Kita baca Alkitab sama-sama ya Kalau kalian bawa Alkitab Buka di kitab Roma 12 ayat yang ke-18 Roma 12 ayat yang ke-18 Bunyinya begini Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Ya, firman Tuhan bilang Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu Artinya apa? Kamu dan Kak Pau-Pau kita semua Ayo berjuang supaya hidup dalam damai Katanya lagi tadi ya Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Katakan Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Firman Tuhan bilang kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang Artinya siapapun yang buat salah sama kita Kita mau mengampuni mereka Baik itu adik, kakak, papa mama Atau siapapun yang membuat kesalahan kepada kita Kakak, kalau misalnya dikatakan semua orang Kita ingat ya Berarti Tuhan Yesus akan menolong kita Kakak punya ilustrasi Misalnya begini Ini hatinya kita ya Kan orang lain itu bisa aja buat kesalahan sama kita Bener ya Ada temen yang gak sengaja Atau sengaja waktu marah tiba-tiba ejekin kita Bikin hati kita kesel Atau apa lagi ya contohnya Kita udah pinjemin mainan Tapi waktu kita mau pinjem mainannya adik Adik gak kasih Kok aku udah baik Kok dia masih melakukan yang sebaliknya ya Kok aku udah baik Dia gak baik sama aku Kesel rasanya Atau ada papa mama marah Ya kadang-kadang bisa jadi gitu ya Aduh hati kita kayaknya kesel gitu Apapun yang buat hati kita itu gak enak Jadi kesel gitu ya Itu kayak gini rasanya Nah tapi yang kita bisa lakukan adalah Kita datang kepada Tuhan di dalam doa Kita bilang sama Tuhan Tuhan kita lipat tangan Kita bilang sama Tuhan gini Tuhan Yesus barusan adik bikin aku marah Tuhan Yesus barusan mama marahin aku Padahal aku gak salah Tuhan Yesus tolong aku ya Aku mau mengampuni mereka Waktu kita datang sama Tuhan Tuhan akan menolong kita mengampuni Sehingga hati kita menjadi baru kembali Ya seperti ini Mau mengampuni? Jangan biarkan ada kemarahan Kebencian Atau kekecewaan ada di hati kita Sedapat-dapatnya Kalau itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Dengan cara segera berdamai Dan mau mengasihi kembali Tidak ingat-ingat lagi kesalahannya Amen Ayo semuanya kita mau berdoa ya Tutup Alkitabnya Kita mau minta Roh Kudus untuk menolong kita Supaya kita bisa jadi anak yang mudah mengampuni Ada satu lagu yang berkata Holy Spirit my best friend Roh Kudus sahabatku Roh Kudus yang akan menolong kita Kita datang sama Tuhan ya Kita nyanyikan sama-sama My best friend Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit My best friend Seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus waktu di kayu salib Sebelum Tuhan Yesus mati Di kayu salib Tuhan Yesus sempat bilang begini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak Bapak ampunilah kesalahan mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang suka mengampuni Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita Dan Tuhan Yesus akan menolong kita mengampuni orang lain Karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Dan kita minta Roh Kudus untuk menolong kita Maka kita bisa jadi anak yang mudah mengampuni Masih ingat apa saja pekerjaan Roh Kudus Apa saja karakter Roh Kudus yang bisa ada di hati kita Ya panjang sabar Murah hati Baik Setia Lemah lembut Menguasai diri Kita nyanyikan sekali lagi ya Panjang sabar Panjang sabar dan lemah lembut Murah hati baik dan setia Kekang suci Kekang suci Di dagingku Terut Pimpin aku Katakan lagi Panjang sabar Itulah kamu dan kakak-kakak semuanya Panjang sabar dan lemah lembut Panjang sabar dan lemah lembut Panjang sabar dan lemah lembut Murah hati baik dan setia Kekang suci Di dagingku Terut Pimpin aku Taruh tanganmu di hati Panggil dia My best friend My best friend Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit My best friend Kalian bisa berdoa sendiri Kak Popo kasih waktu Kalian bisa berdoa Kalau ada orang-orang Yang perlu kalian ampuni hari ini Kalian bisa bilang Tuhan Yesus Aku sedih Tuhan Yesus Aku marah Kalian bisa sebutkan Karena adik begini Karena papa begini Tapi jangan lupa Setelah kalian cerita Apa yang membuat kalian kesal dan marah Kalian bilang sama Tuhan Tapi Tuhan Yesus Aku mau mengampuni mereka Aku mau mengampuni adik Aku mau mengampuni kakak Aku mau mengampuni papa mama Siapapun Yang pernah buat Salah Dan setelah itu Kalian tidak ingat-ingat lagi Kakak hitung sampai tiga ya Kakak akan berdoa buat kalian Kalian berdoa sendiri Kepada Tuhan Siap Satu Dua Tiga Kepada Tuhan Tuhan dengar doa kami Tuhan dengar doa setiap kami Tuhan Yesus Terima kasih Untuk anak-anak super trooper Yang mengasihi Tuhan Yesus Yang mau punya hati Yang mudah mengampuni Saat ini Tuhan Hambamu berdoa Bukan hanya hari ini Tapi sampai besok-besok Sampai nanti kembali lagi ke sekolah Sampai besar nanti Setiap anak-anak super trooper Selalu punya hati Yang mudah mengampuni Dan tidak lagi mengingat-ingat Kesalahan orang lain Mereka mau Menjadi anak yang suka berdamai Segera berdamai Dan mau mengasihi kembali Orang-orang yang sudah berbuat Salah di hidup mereka Terima kasih Tuhan Yesus Adik-adik super trooper Angkatlah kedua tanganmu Seperti ini Untuk menerima doa berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Mencurahkan berkatnya Atas setiap kalian Bapak di surga yang penuh dengan kasih Mengasihimu dan menerimamu Engkau begitu berharga di mata Tuhan Terimalah kasih Tuhan Yesus Yang selalu menyertai-Mu Dan melindungi-Mu Terimalah persekutuan Dengan ala roh kudus Yang akan menolongmu Kalau kamu gak bisa Setiap waktu kamu bisa datang Di dalam doa Roh kudus akan mengurapi Dan menolongmu Melakukan firman Tuhan Terimalah semua berkat ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Hai adik-adik Senang sekali kita ketemu lagi ya Kita pasti akan membuat Aktivitas hari ini Iya Ini yang ditunggu-tunggu kan Oke kita akan bikin aktivitas sama-sama ya Hari ini Kak Monik akan ajak adik-adik semua Membuat Wow Apa itu Kak? Ini gambar orang Memeluk Ya Oke Caranya Sebelum kita memulai Pasti kita perlu Siapin dulu Alat-alatnya ya Yang pertama Kita perlukan Adalah Pastinya kita perlu Kertas Boleh pakai Kertas putih Boleh juga Pakai kertas Berwarna Seperti ini Ya Lalu Kita juga Memerlukan Apa ini? Alat bantu Seperti biasanya ya Alat bantu Untuk kita membuat Lingkaran Kak Monik disini Pakai tempat Sambal It's okay Kalian mau pakai Tempat botol Tutup botol Apapun juga Boleh Ya Lalu kita nanti Juga memerlukan Lem Atau Kalau gak punya Pakai double tip Juga boleh Lalu Gunting Iya Kita perlu Gunting Dan Tidak kalah Pentingnya Kita juga Perlu Spidol Kak Monik disini Mau pakai Spidol Supaya nanti Nulisnya Lebih Jelas Ya Lalu Kalau Adik-adik Pakai Kertas Yang warna putih Bisa juga Disiapin Pensil warna Atau Krayon Atau Spidol Oke Sudah Sudah Siap semuanya Ya Oke Kita mulai ya Yang pertama Kak Monik disini Pakai kertas putih dulu Kertas putih Kita siapkan Tangan Kita Masing-masing Ini Seperti ini Ya Untuk kita Membuat Pattern Tangan Letakkan di kertas Lalu Kita mulai Gambar Kak Monik Pakai bolpen aja Ya Mulai gambar Seperti ini Oke Sudah Ya Lalu Kita gak perlu Yang tangan ini Susah Kak It's okay Adik-adik bisa lipat Jadi dua Seperti ini Ini nanti Sudah jadi Tangan kanan Dan tangan Kiri Ya Sudah Kita singkirkan dulu ya Nanti aja Gunting-guntingnya Kita mau gambar-gambar dulu Lalu ambil kertas lagi Adik-adik mulai buat Apa ini Wajahnya Pakai Alat bantu Ya Kalau misalnya Kak Aku mau Gak mau pakai lingkaran Mau pakai yang lain It's okay Gak apa-apa Mau pakai apapun juga boleh Kak Monik Kita akan bikin lingkaran ya Bikin yang gampang aja Seperti ini Ya Sudah Lalu Kita apakan Kita Gunting Ingat Kalau pakai gunting Pelan-pelan ya Kalau gak bisa Minta bantuan Papa Mama Mbak Sus Ya Digunting Ikutin Pattern tangannya kalian Pelan-pelan Gak usah keburu-buru Nah Gunting terus Mau pakai tangannya siapapun juga boleh Gak harus tangannya adik-adik Gak mau nanti kecoret Kak Ya gak apa-apa Bisa pakai tangannya orang lain Sudah jadi ya Hampir jadi nih Jarinya Oke kita potong ya Sudah jadi Dua Kanan dan kiri Ya Lalu Kalau sudah kotorannya dibuang di tempat Sampai Ya gak boleh Berserahkan Ketik kotor semuanya Lalu kita potong Wajahnya ini Bentuk wajahnya bulat Kita potong ya Bentuknya yang rapi Gak usah Keburu-buru Nah nih Sudah Jadi lingkaran Lalu kita akan bikin Nanti untuk menuliskan big message-nya Kita ambil satu kertas lagi Ya Jadi kita akan ambil Kalau Kak Monik kali ini akan pakai kertas warna Supaya bisa kelihatan ya Hmm Kak Monik mau ambil warna red Merah Ya Lalu kita akan lipat Kertas ini Menjadi Empat Ya Lihat ini Sudah dua Sudah jadi dua Atau dilipatnya dua kali Ya Sama panjang Sama sisi Seperti ini Sudah Lalu kita lipat Sekali Lagi Oke Kalau sudah Kita mulai apa Nempel Kita mulai tempelkan tangan kita Ya Seperti ini Ada mana ini Nah ini Ya Kita akan kasih Lem Atau double tip Juga boleh Kita tempelkan ya Kita bikin Hak Bikin orang yang lagi Peluk Nah Seperti ini Boleh dilipat sedikit ya Seperti Kak Monik Supaya lebih Kelihatan Orang meluk Ya Sisi sebelahnya juga Kita beri Leng Lalu kita Tempelkan Dilipat sedikit Dilipat sedikit Dan Kita akan tempelkan Apa ini yang lingkaran tadi Bikin apa Ya Wajahnya ya Kita akan Tempel Kasih lem sedikit Di bawah sini Tempelkan di Tengah Wah Sudah berbentuk ya Kalau sudah jadi seperti ini Wow Tinggal Beri Wajahnya Boleh dikasih Smile Atau gambar Heart Atau apa Boleh Ya Yang menunjukkan Ekspresinya kalian Waktu Menonton Eagle Kids Online Juga boleh ya Bisa digambarkan disini Kak Monik Mau kasih smile Kak Monik Akan beri smile ya Ini Kak Monik Mau beri smile Dua Matanya And Big mouth Ya Smile Sudah jadi Lalu kita akan tuliskan Big message kita hari ini Di sini Wah Di tangannya Di lengannya Oke Kita mau tuliskan sama-sama ya Masih ingat gak Big message-nya apa hari ini Tadi yang gini-gini Iya I Forgive You Ya I Forgive You Kita sama-sama tulis ya Ikutin Kak Monik I I Yang belum bisa nulis It's okay Minta bantuan Papa Mama ya For S O R G I C E Y O U I Forgive You Wah Sudah jadi Ingat ya Kita mau selalu memaafkan orang lain Dan gak ingat-ingat lagi Apa yang dilakukan orang lain kepada kita Ingat I Forgive You Sekali lagi I Forgive You Sekali lagi Yang lebih Semangat lagi I Forgive You See you Aku telah mendengar cerita telang kamu Richard Bagaimana kamu juga mau mengampuni deman kamu Reiner Kamu punya hati yang baik Terima kasih Tuhanku Semua juga karena kebaikan Raja pada kami Iya Tuhanku Raja Hamba sangat senang sekali karena hamba sudah dia ampuni Dan sampai sekarang kita masih berteman loh Aku sangat bangga pada kalian semua Adik-adik di rumah Ingat selalu ya Bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita Maka kita pun juga bisa mengampuni orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita Katakan I Forgive You Sekali lagi I Forgive Terima kasih telah menonton